Dibantu polisi, TNI, dan tim BPBD, Senin sore warga kecamatan Bendungan terenggalek bersihkan material longsor yang memporak-porandakan sejumlah rumah. Salah satunya rumah Samuri, yang amblas tertimpa material longsor. Di desa Sumurup, Bendungan, sedikitnya ada 9 titik yang terkena longsor. Itu sebabnya kini warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Kita sudah kondisi dengan BPBD dan dengan Pak Wati tentunya. Nanti BPBD kita lapori, nanti mungkin ada bantuan-bantuan yang bisa lebih lanjut diberikan kepada korban yang bersangkutan. Juga terdampak tanah longsor, 5 kiosk pasar Manggisan Ambrol, tergerus longsor bantaran sungai Manggisan Jember. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun para pedagang kini kehilangan mata pencaharian. Ini longsor tanahnya. Ya barang-barang saya, ya habis semua lah. Ya untungnya saya pulang. Biasanya kalau grimeh di sini saya tidur-tiduran masih. Pencana longsor terjadi minggu sore lalu saat hujan deras. Akibatnya debit aliran sungai Manggisan meluap dan mengerus fondasi bangunan kiosk. Para pedagang berharap pemerintah setempat segera turun tangan, agar mereka dapat kembali berjualan. Terima kasih. Terima kasih.